Jerawat Jerawat merupakan sebuah kondisi di mana pori-pori kulit tersumbat maka memunculkan kantung nanah ik meradang. Jerawat ini termasuk juga penyakit kulit ik lumayan cukup besar jumlah penderitanya, salah satu peneliti masalah jerawat populer di dunia berpendapat bahwa tak ada seorang pun di dunia ini ik melintasi periode hidupnya tidak mengalami timbulnya jerawat di kulitnya, kemungkinan penyebabnya dikarenakan salah satunya perubahan hormonal ik merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal yang lain ik akan jadi pemicu timbulnya jerawat merupakan musim menstruasi, kehamilan, penggunaan pil KB, dan stres. Sumber Wikipedia Jerawat warnanya merah kehitam-hitaman dan sangat mengganggu untuk keindahan di wajah kita. Apalagi kalau jerawatnya sudah timbul warna putih seperti nanah di tengah-tengahnya yang dapat memperjelas adanya jerawat di wajah kita, selain itu ketika jerawat kita sudah sembuh di wajah kita, namun bekasnya itu paling susah untuk kita hilangkan. Jerawat ini biasanya muncul sampai 90% orang mengalaminya pada saat menginjak masa pubertasnya kira-kira di usia 15-20 tahunan, yang paling banyak itu jerawat ini timbul di area wajah misalnya di pipi, di hidung, atau bisa juga muncul di area badan seperti di punggung. Timbulnya jerawat ini merupakan kondisi umum pada kulit dikarenakan perpaduan minyak yang berlebih serta kotoran dan sel-sel kulit mati yang dapat menyumbat pada pori-pori kulit. Sehingga bakteri yang dapat menimbulkan jerawat tersebut akan bertumbuh dengan mudah dan akan berkembang biak. Jika pori-pori yang tersumbat kita biarkan begitu saja maka akan membengkak dan mengeluarkan nanah. Sebenarnya jerawat ini akan hilang dengan sendirinya, namun jika jerawat tersebut pecah luka maka akan meninggalkan bekas di kulit. Dan juga ada beberapa pemicu timbulnya jerawat diantaranya menstruasi karena diperkirakan hampir 70% wanita berjelaut 3-7 hari sebelum menstruasi perubahan iklim dan efek dari kosmetik tertentu. Tindakan atau penanganan pertama mengobati jerawat secuci secara rutin wajah atau daerah yang ada jerawatnya dengan air hangat dan gunakan yang memiliki pH netral minimal 2 kali dalam sehari hindari kosmetik atau make up karena dapat menutup pori-pori wajah. Perhatikan makanan yang bergiji supaya seimbang. Seperti banyak-banyak makan makanan yang mengandung fit. C. Dan fit. E. Serta makan makanan yang sehat yang tidak mengandung lemak atau sayur-sayuran yang mengandung dapat menimbulkan jerawat. Jangan sekali-kali memecahkan jerawat karena selain dapat berbekas akan infeksi dan menyebar ke area kulit lain kurangi yang menyebabkan Anda stres selalu rawat dan bersihkan kulit, terutama kulit wajah dengan tuntas. Cara menghilangkan dengan obat jerawat secara alami obat herba minyak jaitun ambil minyak jaitun tuangkan ke kedua telapak tangan kemudian pijak-pijan dengan halus wajah dengan minyak jaitun tersebut secara rutin, terutama pada area kulit yang ada jerawatnya. Madu resep obat jerawat alami 1. Oleskan madu asli pada wajah atau kulit yang ada jerawatnya dan biarkan beberapa menit sampai mengering lalu setelah kering basuh dengan air hangat sampai bersih. Resep obat jerawat alami 2. Sediakan 1 buah jeruk nipis yang baru dipetik dari pohonnya, kemudian peras sebanyak SDT, dan campurkan dengan SDT madu asli, kemudian oleskan pada wajah yang ada jerawatnya secara merata dan biarkan kira-kira 30 menitan dan basuh dengan air dingin sampai bersih. Dianjurkan lakukan setiap harinya 2 kali di pagi dan di malam hari menjelang tidur resep obat jerawat alami 3. Ambil 1 SDT kayu manis dan campurkan dengan 1 SDT madu asli, aduk sampai rata, gunakan sebelum Anda tidur dengan cara dioleskan pada wajah yang ada jerawatnya dan biarkan semalaman kemudian bersihkan keesokan harinya ketika Anda bangun di pagi hari. Untuk hasil yang maksimal lakukan secara rutin kira-kira semingguan supaya ramuan ini dapat menyembuhkan jerawat Anda sampai ke akar-akarnya dan lihat hasilnya. Air putih karena air bisa dibilang sebagai cara perawatan wajah paling baik yang bisa dengan mudah kita dapatkan dari alam, minum secara rutin dan cukup setiap harinya air putih untuk membunuh racun-racun di dalam tubuh, dan juga air juga dapat meluruhkan sel-sel kulit mati. Dianjurkan minum air putih sebanyak minimal 8 gelas setiap harinya. Raihan atau selasi ambil beberapa helai daun selasi, cuci bersih dan tumbuk sampai halus kemudian kompreskan pada kulit yang ada jerawatnya, karena sari dari daun selasi ini dapat menyerap kotoran dan air yang ada di kulit. Baking soda karena baking soda dapat membersihkan kulit serta menghilangkan jerawat. Dengan cara ambil baking soda dan tambahkan sedikit air sampai menjadi seperti krim pasta. Kemudian oleskan pasta tersebut pada area kulit yang berjerawat. Kemudian biarkan selama kurang lebih 17 menit lalu basuh dengan air dingin. Selain itu baking soda juga sangat membantu menutup pori-pori kulit. Dianjurkan lakukan secara rutin minimal 2 kali sehari. Putih telur Putih telur ini selain dapat menghilangkan jerawat, putih telur juga sangat ampuh dapat mengurangi bintik hitam pada wajah akibat jerawat karenakan putih telur ini sangat kaya akan protein dan vitamin yang bisa membantu membangun sel-sel kulit mati sebab putih telur mampu menyerap kelebihan sebum atau minyak berlebih pada kulit wajah. Sehingga dapat mencegah akumulasi minyak, kotoran atau debu yang menyebabkan timbulnya jerawat. Berikut cara menggunakannya, ambil 1 butir telur lalu ambil putihnya saja kemudian balurkan pada semua permukaan wajah dengan menggunakan kuas supaya gampang dan tunggu sampai kering lalu bersihkan dengan air dingin. Pepaya mentah sediakan pepaya yang masih mentah secukupnya kemudian haluskan menggunakan parut dan maskerkan pada seluruh permukaan wajah terutama yang ada banyak jerawatnya, diamkan berapa menit dan basuh dengan air dingin. Dianjurkan lakukan setiap hari secara rutin sampai jerawat Anda kempis dan menghilang. Jeruk ambil 1 buah jeruk ambil kulitnya saja dan jemur supaya agak sedikit kering, lalu haluskan dengan ditumbuk serta tambahkan sedikit air, kemudian maskerkan pada kulit yang ada jerawatnya. Diamkan selama 20 menit dan basuh dengan air bersih. Lidah buaya Lidah buaya juga dapat mengobati jerawat karena lidah buaya memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat mengurangi kemerahan dan pembengkakan pada jerawat, Anda hanya cukup ambil 1 batang lidah buaya dan patahkan lalu oleskan pada kulit yang ada jerawatnya. Bawang putih Bawang putih ini sangat kaya akan alicin, sulfur, sung dan kalsium yang dapat menurunkan kadar kolesterol pada tubuh. Selain itu bawang putih juga memiliki sifat anti-jamur yang dapat membantu membunuh bakteri penyebab timbulnya jerawat. Haluskan beberapa siung bawang putih dengan cara ditumbuk, kemudian oleskan pada kulit yang berjerawat dan diamkan selama 23 menit. Bilas dengan air sampai bersih. Lakukan setiap hari sampai jerawat pada wajah Anda hilang. Itulah beberapa tips cara mengatasi jerawat dengan obat jerawat alami. Semoga ulasan saya tersebut bermanfaat bagi banyak orang.